Kita beralih ke sorotan selanjutnya, sebuah aksi pencurian yang dilakukan di sekolah terekam kamera pantau atau CCTV. Dalam aksi tersebut pelaku mencuri komputer jinjing dan sejumlah uang tunai. Dari rekaman kamera pantau, terlihat bahwa pelaku beraksi seorang diri. Pelaku masuk ke ruang tata usaha sekolah dasar Islam terpadu Ahmad Yani Kota Malang yang kebetulan tidak terkunci. Usai masuk ke ruangan, pelaku memeriksa dan mencari barang-barang berharga. Pelaku pun menemukan sebuah komputer jinjing atau laptop dan memasukkannya ke dalam tas. Pelaku juga sempat masuk ke ruang kepala sekolah namun tidak membawa barang apapun. Menurut Muflihun, Wakil Kepala Sekolah SD IT, Ahmad Yani, pelaku memanfaatkan situasi sekolah yang sedang mengadakan kegiatan di masjid lingkungan sekolah sehingga pelaku dengan bebas beraksi. Ruang tata usaha juga tidak terkunci sehingga pelaku dengan mudah masuk ke ruangan. Di pintu tertutup, tidak terkunci memang, karena memang banyak orang masuk, termasuk guru-guru kami pun juga yang mengambil ruang kapal di sini dan sebagainya. Nah, sehingga pintu itu tertutup tapi tidak terkunci pasalnya di situ. Makanya dia dari awal sudah melihat, sudah memantau, sudah melihat situasi dan sebagainya. Sehingga ketika kami lengah, langsung dia masuk. Apas kejadian ini, pihak sekolah mengalami kerugian materi hingga 7 juta rupiah. Namun pihak sekolah menyayangkan adanya beberapa berkas penting yang turut di bawah kabur pelaku. Pihak sekolah juga sudah melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib.